Intro Hari ini kita akan mempelajari Past event Atau dalam bahasa Indonesia adalah Kejadian di waktu lampau Di video ini kita akan membahas Yang pertama pengertian past event Yang kedua Tenses Kita masuk ke jenis tenses yang digunakan Dalam kalimat-kalimat past event Yang pertama adalah tenses simple past Yang selanjutnya adalah Tenses past continuous Yang berikutnya adalah tenses past perfect Dan yang terakhir adalah Tenses past perfect continuous Jadi akan ada 5 tenses Eh sorry maaf 4 tenses yang kita bahas di video kali ini Sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk kalian like dulu videonya Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel Teacher Widihanti ya Let's get started Apa sih past event itu? Kita akan bahas pengertiannya ya Past event merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau Menurut waktu kejadiannya Menurut waktu kejadiannya Past event ini dibagi dalam 4 tenses Yakni simple past Past continuous Past perfect Dan past perfect continuous Kita akan mulai membahas Kita akan mulai membahas tenses yang pertama Dalam mendeskripsikan kejadian di pas ten Atau kejadian di waktu lampau ya Yang pertama adalah simple past ten Simple past ten digunakan untuk kejadian yang dimulai dan berakhir di waktu lampau Simple past ten menggunakan bentuk kata kerja kedua Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya verb to Dan juga menggunakan to be yaitu was atau were Kalau present ten kan kalian tahu menggunakan is, am, dan are Kalau untuk past ten atau kegiatan di waktu lampau kita menggunakan to be was atau were Simple past ten dibagi menjadi 2 jenis Yakni nominal yang menggunakan kata sifat Dan verbal yang menggunakan kata kerja Contoh kalimat simple past yang nominal adalah He was sick yesterday Jadi yang nominal ini menggunakan to be was atau were ya Karena subjeknya he Maka he menggunakan was Contoh kalimat simple past untuk verbal adalah He studied in Australia last year Studied disini yang warna merah itu adalah kata kerja Jadi masuk dalam bentuk simple past yang verbal ya Dan studied disini adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua Kita masuk ke ten ses kedua yang digunakan untuk menjelaskan atau meneskripsikan kegiatan di waktu lampau yaitu past continuous tense Past continuous tense merupakan bentuk ten ses yang digunakan untuk menyatakan bahwa Suatu aksi sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau dengan waktu yang spesifik Past continuous tense memiliki dua fungsi Yakni menyatakan suatu peristiwa yang sedang terjadi di waktu lampau pada jam yang spesifik Dan yang kedua adalah menyatakan dua peristiwa atau kejadian yang terjadi bersamaan di waktu lampau Contoh kalimat past continuous tense adalah sebagai berikut She was sleeping at 10pm yesterday Mother was cooking while father is watching tv Ibu sedang memasak ketika ayah sedang menonton tv Dan yang terakhir adalah They were having breakfast at 7am this morning Ketiga aktivitas ini terjadi di waktu yang spesifik ya Yang kalimat pertama dia sedang tidur jam 10 malam Waktu spesifiknya jam 10 malam Yang kalimat terakhir ada keterangan jamnya yaitu jam 7 pagi Pagi tadi ya masuk dalam lampau pagi tadi karena sudah terlewat Yang kalimat kedua memang tidak disebutkan waktu yang spesifik Tapi ada bantuan ada kegiatan lain yang menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi bersamaan di waktu lampau Jadi pakai verb ink ya untuk continuous tense ini Karena sedang dilakukan di saat yang spesifik Seperti itu Kita masuk ke tenses ketiga yang digunakan Dalam mendeskripsikan kegiatan di waktu lampau atau past event Yaitu past perfect tense Past perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sudah Atau bisa juga belum selesai dilakukan di waktu lampau Past perfect tense juga dibagi dalam dua jenis kalimat Yang pertama nominal Nominal ini untuk kalimat yang terdapat kata sifat atau adjektif Yang kedua verbal Kalimat verbal ini untuk kalimat yang terdapat kata kerja atau verb di dalamnya Contoh kalimat nominal adalah Mikayla had been sad Sad disini kan kata sifat atau adjektif ya Jadi ditambahin to be Kalau sudah di belakangnya has, have, had To be-nya adalah been Bukan was atau were lagi Yang contoh kalimat kedua I had been there There ini menunjukkan lokasi seseorang atau posisi seseorang ya Jadi masuk adjektif Karena itu juga menggunakan been atau to be Yang ketiga she had been sick Sick ini kan juga kata sifat ya Dalam keadaan sakit Jadi menggunakan been di belakangnya Kita masuk ke jenis contoh kalimat yang kedua Yaitu contoh kalimat verbal Yang pertama Jeremy had repaired his car Jeremy telah selesai memperbaiki mobilnya Repair disini memperbaiki adalah kata kerja ya Jadi rumusnya untuk kalimat verbal itu adalah Had diikuti kata kerja bentuk ketiga Yang kedua She had met my father Dia sudah bertemu dengan ayah saya Had diikuti dengan meet bentuk ketiga Jadinya berubah menjadi met I had walked five miles Five miles Saya sudah berjalan sejauh lima mil Had walk Walk kata kerja Karena itu masuk dalam kalimat verbal Dari walk biasa Dirubah menjadi walk W-A-L-K-E-D Karena harus berbentuk kata kerja bentuk ketiga Kita masuk ke tenses yang keempat Sekaligus tenses terakhir Untuk menjelaskan kalimat di kejadian waktu lampau Ya ini past perfect continuous Past perfect continuous tense Adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan Kejadian yang sudah maupun belum selesai dilakukan Di waktu lampau Perbedaannya dengan yang sebelumnya Past perfect kan sama-sama sudah dilakukan atau belum dilakukan ya Perbedaannya Kegiatan tersebut memiliki durasi tertentu Jadi ini perbedaannya dengan tenses sebelumnya Sama halnya seperti past perfect tadi Past perfect continuous juga dibagi dalam dua jenis kalimat Yang pertama kalimat nominal Dimana kalimat tersebut terdapat kata sifat atau adjective Yang kedua adalah kalimat verbal Untuk kalimat dengan kata kerja di dalamnya Atau ada verb di dalamnya Kita masuk ke contoh kalimat nominal Untuk past perfect continuous Kalimat pertama They had been being happy for 10 years Bisa kalian perhatikan disini ada durasinya ya Yang membedakan dia dengan past perfect Past perfect continuous wajib punya durasi Dia sudah dalam keadaan happy atau senang selama 10 tahun Kalimat kedua Raina had been being sick for months Raina sudah dalam keadaan sakit selama berbulan-bulan For months ya Jadi menggunakan working karena masih terjadi dan terjadinya sudah berbulan-bulan She had been being hungry for days Dia sudah kelaparan dalam jangka waktu berhari-hari ya Menggunakan being karena masih kelaparan sampai sekarang dan sudah terjadi berhari-hari Kita masuk ke contoh kalimat selanjutnya Yaitu contoh kalimat verbal They had been walking for 2 hours Walking ini adalah mereka sudah berjalan selama 2 jam Walking disini adalah kata kerja ya Karena itu masuk dalam kalimat verbal Karena verbal untuk kata kerja Mereka sudah berjalan selama 2 jam Ada durasinya selama 2 jam Kalimat kedua Raina had been sleeping for 10 hours Raina sudah tidur selama 10 jam Sleeping disini adalah kata kerja Dan dia wajib pada durasinya ya Disini dikatakan punya durasi untuk perfect continuous Dia sudah tidur selama 10 jam Contoh kalimat terakhir You had been playing that game for 3 hours Kamu sudah bermain game tersebut selama 3 jam Akhirnya selesai sudah materi kita hari ini Terkait past event atau kejadian atau peristilan terjadi di waktu lampau Kita simpulkan dulu ya sebelum kita akhiri Hari ini kita sudah mempelajari 4 jenis tenses Yang digunakan dalam menyatakan past event atau kejadian di waktu lampau Keempat tenses tersebut adalah simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous Dimana kita tadi sudah belajar definisinya, fungsinya, dan juga jenis kalimatnya Termasuk juga contoh-contoh kalimatnya Demikian video penjelasan untuk hari ini terkait past event Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar bisa bermanfaat ke teman-teman kalian yang lain ya Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!